Intro Teori asal mula kekuasaan negara Arti kedaulatan 1. Wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum 2. Kewenangan untuk menangani dan menjalankan suatu kehendak atau aspirasi tertentu Jika ada seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya sendiri maka kedaulatannya ada di tangannya sendiri Namun, jika aspirasi orang tersebut dan dikendalikan orang lain maka orang tersebut esensinya telah menjadi budak bagi orang lain Namun, apabila aspirasi masyarakat ditangani dan dikendalikan oleh mereka dengan perantara individu-individunya maka mereka menjadi tuan bagi masyarakat Sifat-sifat kedaulatan 1. Tunggal Berarti, hanya ada satu kekuasaan tertinggi sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi 2. Asli Berarti, kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain 3. Abadi Berarti, kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus Maksudnya, pemerintah dapat berganti-ganti Kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia Tetapi, negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus Bentuk-bentuk kedaulatan 1. Kedaulatan Tuhan Yakni, Tuhanlah yang berdaulat Negara hanya pelaksana 2. Kedaulatan negara Negara adalah segalanya Kedaulatannya tertinggi Tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi 3. Kedaulatan hukum Hukumlah yang mengatur negara Jadi, negara harus tunduk pada aturan hukum Dan terakhir Kedaulatan rakyat Rakyatlah pemilik negara Jadi, penguasa harus tunduk pada pemilik sebenarnya kekuasaan Rakyat Dan itu yang dinamakan demokrasi Terima kasih telah menonton!